Sejumlah murid SMP Negeri 1 Sianjur mula-mula di Samosir, Sumatera Utara viral di media sosial. Pesalnya, 8 siswa rambutnya dipangkas hingga nyaris botak oleh seorang guru di sekolah tersebut. Sontak salah satu orang tua murid berinisial JS geram hingga niat melaporkan dalam video yang beredar tampak ibu JS meluapkan kekesalannya lewat sebuah video. MP menunjukkan rambut sang putranya yang mengalami kebotakan pada bagian tengah. Sementara bagian samping dan belakang masih ditumbuhi rambut yang cukup tebal dan panjang. Akibat kejadian tersebut, murid-murid tersebut mengalami trauma dan takut kembali ke sekolah. Setelah viral, Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir langsung bertindak dengan memanggil guru SMP tersebut. Terima kasih telah menonton!